Kita ke informasi lain, pemirsa petugas bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang mengamankan dua warga negara Vietnam yang berusaha menyeludupkan lebih dari 2,7 kg narkoba jenis sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikannya di dalam popok dewasa yang digunakannya. Dua warga negara Vietnam ini berhasil ditangkap petugas bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang setelah sempat lolos dari pemeriksaan. Keduanya diamankan setelah petugas curiga dengan gerak-geriknya yang mencurigakan ketika berada di Terminal Kedatangan Internasional. Dalam penggeledahan didapati pelaku menyembunyikan lebih dari 2,7 kg narkoba jenis sabu dalam popok dewasa yang dikenakannya. Diduga kedua warga negara Thailand ini merupakan kurir jaringan narkoba internasional yang beroperasi di kawasan Asia. Tapi ini ternyata dari Vietnam itu mereka sudah mulai masuk ke diakos. Diakos itu kalau kita lihat orang jalan pakai diakos juga akan kelihatan dari profilingnya akan kelihatan beda lah kalau kita nggak diakos. Dan ini kasusnya mereka pakai diakos itu baru tahun, ya selama saya di situ baru 2 kali ini. Penjelundupan narkoba menggunakan popok dewasa merupakan modus baru yang mulai marak digunakan para kurir narkoba. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir modus terupa sudah 2 kali terendus petugas. Narkoba jenis sabu yang diselundupkan ke Indonesia umumnya berasal dari Cina dan Eropa. Dari Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainews melaporkan.